Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty persis berada di depan Gapuro pintu masuk Puro Mangkunegaran. Hanya saja pada siang hari ini kondisi dari pintu Gapuro utama untuk masuk ke Puro Mangkunegaran masih tertutup rapat. Untuk siang hari ini Liberty akan menyoal tentang suksesi raja atau pergantian kepemimpinan dari Puro Mangkunegaran. Yang jelas sebenarnya kalau menurut apa yang pernah disampaikan oleh beliau Sinwun Pakubwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hati Ningrat waktunya sudah cukup terlalu lama. Artinya kalau menurut dari Sinwun Pakubwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hati Ningrat jika raja mangkat atau meninggal dunia seharusnya tidak lebih dari 40 hari sudah ada penggantinya. Namun tidaklah demikian dengan keberadaan dari Puro Mangkunegaran ini yang sepertinya semakin tampak berkepanjangan sekalipun beliau Kanjeng Gusti Pangeran Rio Adipati Mangkunegoro yang wafatnya sudah lebih dari 100 hari Namun pada kenyataannya pergantian raja sepertinya belum ada semacam titik temu. Sebenarnya kalau dikaji lebih jauh baik beliau Mas Pondra ataupun Mas Bri Kedua-duanya berhak untuk menjadi raja sekaligus tidak berhak keduanya untuk menaiki untuk menjabat sebagai tahta raja di Puro Mangkunegaran Selama itu berdasarkan dari Pau Geran atau Angger-Angger dari dinasti Mataram Islam Adalah beliau Gusti Jiwo atau Mas Jiwo yang pada saat itu beliau cukup memasarakat sekali dengan mereka anak-anak muda atau nom-noman yang berada di wilayah kota Solo khususnya Solo raya pada umumnya pada saat itu beliau masih disebut sebagai Gusti karena merupakan salah satu putron dalam dari Puro Mangkunegaran D8 pada saat itu pula ketika beliau masih disebut sebagai Gusti Gusti Jiwo ini pernah menikah dengan Ibu Sukmawati Soekarno salah satu putri dari Presiden RI yang pertama Insinyur Sukarno lahirlah kedua putra putri yaitu beliau Mas Pondra Karno Jiwo Surya Negara sebagai putra sulung atau putra barep atau anak pertama selanjutnya disusul putri yang kedua yaitu putri Agung Suniwati pada saat itu beliau Mas Jiwo kami tegaskan lagi beliau masih sebagai Gusti atau putra dalem dari Puro Mangkunegaran D8 sehingga belum bertahta sebagai Raja seiring perkembangan zaman dan hanya beliulah Gusti Jiwo dan Ibu Sukmawati yang tahu masalah kedudukan rumah tangga pada saat itu sehingga terjadilah semacam perceraian atau perpisahan sehingga tidak lama kemudian sehingga tidak lama kemudian beliau Gusti Jiwo setelah mangkat atau surut atau meninggalnya sang ayah anda beliau sebagai Raja di Puro Mangkunegaran sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro D8 sehingga tidak berapa lama kemudian Mas Jiwo yang saat itu sebagai putra mahkota pasti otomatis dengan sendirinya naik sebagai tahta Sampean Ingkang Jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro Songo Tak lama kemudian sekitar tahun 1990-an beliau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro Songo ini menikah dengan seorang ibu yang pasti disebut sebagai Prameshwari Dalem atau Permaisuri Priska Marina Hariyogi Supardi sehingga beliau disebut sebagai Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro IX sebagai Prameshwari dan tidak lama kemudian lahirlah dari pernikahan ini adalah Gusti Pangeran Pangeran Hario Bri Cokro Utama Wiro Sujiwo dan juga ada semacam dari kakaknya Gusti Bri ini seorang putri Gusti Raden Ayu Anji Lasyuma Marina Sujiwo yang jelas yang jelas pastinya kalau Gusti memiliki anak disebut Gusti pasti menyalai adat dari Pangeran tapi kalau seorang Raja mempunyai anak dari seorang istri Prameshwari pastinya dikenal sebagai Gusti sah tidak menyalai aturan dari Pangeran ataupun dari angger-angger dinasti Mataram Islam sebenarnya baik itu Mas Pondra maupun beliau Gusti beri kedua-duanya yang jelas merupakan anak kandung dari Pak Jiwo kalau sebagai hukum Islam terlepas dari gelar yang jelas keduanya merupakan anak atau putra sah dari Gusti Jiwo atau Mangkunegoro IX sehingga kedua-duanya pasti berhak untuk duduk sebagai Tahta Raja di Pura Mangkunegaran sebagai Mangkunegoro X hanya saja kalau berdasarkan dari paugeran dinasti Mataram Islam yang jelas keduanya tidak memiliki hak untuk duduk sebagai Raja di Pura Mangkunegaran sebagai Raja Mangkunegoro X masalahnya bukan tanpa alasan yang jelas ketika persyaratan dari dinasti Mataram Islam sebagai syarat untuk menjadi seorang Raja yang pasti pertama harus Muslim Islam sesuai dengan anggar-anggar paugeran dinasti Mataram Islam selanjutnya harus Putra Mah Kota artinya resmi dari Putra Raja dan Permaisuri selanjutnya bisa dari persyaratan yang lainnya intinya yang pasti satu harus beragama Islam dua Putra Mah Kota kebetulan untuk beliau Mas Pondra ini kalau boleh jujur beliau bukan merupakan Putra Mah Kota karena pada saat itu masih Gusti Jiwo merupakan Putra Dalam dari Mangku Negoro Delapan selanjutnya untuk Mas Bri yang mempunyai gelar Gusti Pangeran Haryo juga maaf berdasarkan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dari tokoh agama tokoh budaya bahkan dari tokoh budaya keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat Ternyata Ternyata keberadaan dari Mas Bri ini belum menganut agama Islam sehingga juga batal untuk menjadi penerus dari dinasti Mataram Islam Pura Mangkun Negaran sebagai Raja Mangkun Negaran ke 10 sebenarnya kalau terlepas dari gelar bisa jadi keduanya yang jelas Putro kandung dari Gusti Jiwo dengan adanya suksesi berkepanjangan ini sebaiknya yang bisa menentukan masalahnya hanya kalian berdua jangan mengajak mereka orang lain untuk masuk ke dalam wilayah ini termasuk ibu kalian ini bukti bahwa kalian berdua mampu dan sanggup menjadi Raja jika menyelesaikan masalah suksesi ini dengan tidak ada masalah yang berkepanjangan artinya bisa saat itu Mas Pondra sebagai anak sulung putra sulung putra mbarep sedangkan Mas Bri sebagai putra menghuta tidak ada salahnya kalian berdua itu putra dari Gusti Jiwo atau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro Songo sebaiknya kalian berdua jangan ditemani siapapun selesaikan berdua dengan hati yang lapang apalagi kalau Mas Bri dari suara-suara yang berkembang sudah memeluk agama Islam tidak ada salahnya Faruduhu ilawah warasulillah kembali pada Allah dan rasulnya Fa'intana yaktum fisyayan faruduhu ilawah warasulillah kalau kalian mempunyai masalah apapun apalagi hanya masalah urusan dunia kalau ingin selesai dan benar faruduhu kembalilah kepada hukum Allah yaitu Quran dan sunnah pasti selesai sumonggo tidak perlu mengajak satu sama lainnya orang yang bukan berkepentingan untuk masuk ke wilayah suksesi ini sekali lagi ini tuntunan atau tuntutan bagi masyarakat kota Solo buktikan bahwa kalian berdua mampu duduk sebagai tahta raja pura mangkul negaran ke 10 semoga bermanfaat demikian liputan liberty dari depan gapuro pintu masuk pura mangkul negaran akhidul kalam wabilai taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati